hai oke welcome back with Mike the diecaster so today we're going to review sebuah 180SX dari brand Error 404 dan ini dia yang kita dapatkan guys sebuah error jadi ini mobilnya 180SX ya dan ada wingnya yang sangat bagus ini karena kenapa saya ambil pink 180SX ini karena ada ini dia guys ada sebuah lenser yang berwarna pink jadi karena itu saya pengen ambil yang 180SX ini warna pink juga dan ini yang kita dapatkan error 1 per 6 part this product is a collection of car model and is not suitable for me or under the age of 14 crafted in China oke dan ini resin langsung saja kita buka apa yang kita dapatkan dari sebuah error ini ini error zamanal guys dia dikasih sleeve protector seperti itu cakep sih agar kotakannya aman guys jadi kita coba buka langsung saja kita buka ya guys ya dan ini bukan baru ya guys ini second hand dan ini yang kita dapatkan bahwa single jaring lebih simple sini oke jadi aja setelah saat kitaintell guardian tampa kita bisa pakai одно sizing file dan berikan Leviton & k만jom ic MAC kalian ya ves aman akhir-acerse ㅡS setelah ini goes to the fair and the fair and the fair discrimination ini yang kita dapatkan bawahnya seperti model-model carbon seperti ini guys ya dan di bawahnya ada di plightnya ada ada nesan 180SX limited 26 oke 26 dari 299 produk guys dari 180SX dan ada logo error nya oke kita buka dari best alert oke itu dia ada 2 baut guys di bawah nya jadi kita harus lepas satu-satu oke itu dia oke ini yang kita dapatkan guys sebuah 180SX ini dia velg nya juga cukup oke ternyata ya guys ya karena kemarin saya cuman lihat dari foto yang bagus yang bisa lihat ada lip pink nya yang gak masuk akal dan di tengahnya ada disc brake seperti itu guys oke warn belakang ada dan apa namanya brake nya juga cukup oke seharusnya disini ada lampusin belakangnya guys ya atau dia warnanya merah dan disini ada blorendal dan ada lockpick hitam nya dan disini ada tulisan oh nih ini tidak terlihat guys kalau di mobil biasanya 180SX tapi di pintunya ini guys di hitam nya itu ada 180SX dan ada spion ini ada reflektor nya seperti itu warna silver untuk interior polos hitam ya guys ya oke gak ada apa-apanya cuman ada setir detail nya ada semua kursi juga ada dan ke depan ini ada lampu sen di samping seperti itu dan untuk depannya wuhuhuhuhu cakep parah guys ini ada lampu pop up nya dan logo nissan nya dia di foto edge guys seperti itu jadi kelihatan cakep dan depannya ada intercooler yang kecil ada lampu sen lampu kota juga ada cakep banget dan untuk apa namanya wafer nya ini cukup ringgi guys jadi kalian lihat ini plastik guys dan dia itu terpisah jadi bisa naik turun atau lepas dari sananya guys jadi kalau kalian punya sebuah resin itu kebanyakan seperti ini dan gampang lepas jadi hati-hati untuk wafer nya dan diatasnya ada sunroof yang sangat terlihat itu dia warna hitam dan disini ada apa namanya ini daktil ya mungkin ya bisa dibilang daktil ya oke seperti itu lucu banget penempatannya dan divogger ini ada harusnya ada ya atau cuman hitam polos ya karanya cuman hitam polos untuk yang tampak sebelah sini mirip sama yang sebelah sana perbedaannya cuman ada ini kapan untuk penghasilan warna bakar ini apa nih tulisannya X5 CHE apa tuh kurang tau guys ya terlihat wow ada intro nya ada detailing nya guys keren banget bisa kalian lihat di seternya di tengahnya ada silver silver dan di radio itunya radionya ada detailing silver lagi kokil sih dan untuk belakangnya seperti ini wow cakep banget guys belakangnya cakep sih ini apa namanya wing nya hike wing seperti itu bisa kalian lihat ada tulisan 82 ya kayaknya di gak tau ini di batangnya 2.08 2 oke itu dia sangat kecil dan dia cuman diukir di batang spoiler nya oke untuk belakangnya seperti ini misalkan lihat lampu belakangnya ini mika ya guys yang merah dan ada orangnya sedikit lah dan di tengahnya ada lampu mundur dan dia diberi kayak semacam net gitu ya tengahnya ya bagus ya tengahnya cakep banget dan ngalkoknya gede banget dan dia lubang seperti itu guys keren dan ada rak nomor juga arusnya ini oke cukup keren sih ini apakah ada yang hilang ya ini ya hmm mungkin dan untuk bawahnya seperti ini bisa kalian lihat base nya cukup oke ya bisa kalian lihat sendiri ini ada piping sampai ke depan dan detailing base nya agap sih ini juga ada pananya baut ini kayaknya katanya DJW ini lepas kalau lain ini udah dilem lagi atau diglutek ya ini ada tiga baut dua di belakang dan satu di depan dan ini dia seperti ini base nya detail ya guys ya dan dia plastik atau resin juga harusnya oke jadi konklusinya ini mobil cakep sih harusnya kita tinggal ganti velg kalau kita mau ganti velg dan everything is oke dan ini yang bikin cakep banget sih wing ini parah sih panjang jadi keliatan jdm look banget gitu oke jadi segitu saja oh ini juga ada antena guys kecil oke itu dia dan antenanya jadi segitu saja untuk review sebuah error 64 ini bagus banget mobilnya kalau bikin error memang kalau bikin resin itu bagus bagus guys yang baru itu ada diablo sama subaru itu cakep banget guys jadi untuk 180sx ini emang juga cakep makanya itu saya ambil untuk yang satu ini warnanya pink kokil sih keren unik warnanya dan segitu saja untuk review sebuah error ini kalau kalian suka silahkan cok kalau masih nemu untuk 180sx nya dan segitu saja untuk review kali ini jangan lupa like comment and subscribe dan sampai jumpa di next video thank you for watching guys and see ya sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax